Petugas Retease Kriminal Pores Bandung berhasil menangkap pelaku pembajokan terhadap salah seorang petugas pembensin di wilayah Mani Rancan, Desa Rancaka Sumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Para tersangka terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan ketika hendak diamankan. Inilah SS, I, dan AK. Tersangka pembajokan terhadap Yusman, petugas pembensin di wilayah Kampung Mani Rancang, Desa Rancaka Sumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Polisi menghadiahi para tersangka dengan timah panas. Kejadian pembacokan tersebut terjadi pada selasa lalu dan sempat rekam kamera pengintai atau CCTV dan sempat viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tanpa tersangka SS yang berperan sebagai eksekutor langsung membacok Yusman secara membabi buta dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Menurut Kapol Teres Bandung AKBP Indra Hermawan, tersangka membacok korban akibat dendam lama. Kejadian ini bermula ketika ketiga pelaku tiba-tiba datang memanggil korban, lalu terjadi cekcok mulut dan berakhir dengan peristiwa pembacokan. Para pelaku sempat melarikan diri dengan cara menghadang kendaraan mobil jenis boks dengan mendodongkan golok kepada pengemudi sambil meminta uang. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian selain mengamankan topik korban, juga menyita barang bukti sebilah golok serta uang sejumlah 7 juta rupiah. Jadi pasalnya untuk tersangka ini, yang pertama penganayaan ketika terjadi pembacokan, yang kedua yaitu ketika dia merampas mobil ini termasuk mengambil tas yang berisi uang. Motifnya apa Pak? Ini motifnya masih kita dalami, ini mungkin memang sudah ada permasalahan sebelumnya antara si tersangka dengan korban yang dipombensin. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terpaksa harus mendekam di balik jerujim Mapolres Bandung dan terancam pasal 351 dan 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.